Bali sebagai salah satu pulau terbaik di Indonesia memiliki keindahan alam yang mempesona dan kebudayaan yang kental. Tapi tahukah Anda, Bali memiliki TPA yang cukup besar dan karena setiap harinya volume sampah yang datang dari seluruh daerah di Bali membuat volume TPA ini meningkat pesat, hingga menimbulkan masalah seperti bau tidak sedap di sekitar lokasi, adanya sampah yang mencemari air dan hutan bakau di sekitarnya. TPA sumum terletak di desa sumum kau, kejamatan dan pasar selatan, kota dan pasar, provinsi Bali yang merupakan TPA terbesar yang ada di Bali. TPA ini tepat bersebelahan dengan hutan mangrove terbesar di Bali, sehingga dalam beberapa waktu lalu hutan mangrove sedikit tercemar, dikarenakan beberapa waktu lalu pernah terdapat kasus pembuangan limbah ke areal hutan mangrove yang mengakibatkan 1 hektare mangrove mati. Setiap harinya sampah yang datang dari setiap daerah yang ada di Bali, diperkirakan jumlahnya sekitar 1.400 ton. Bisa kita bayangkan, dengan jumlah sampah yang begitu banyak akan terus membuat TPA ini semakin overload. Dengan banyaknya tumpukan sampah yang menggunung di TPA sumum ini, bisa menyebabkan beberapa masalah dan musibah seperti longsor maupun kebakaran. TPA sumum sendiri pernah mengalami insiden kebakaran pada tanggal 25 Oktober 2019 lalu. Penyebab kebakaran ini karena gas metan yang berada di bawah sampah dan karena cuaca panas dari terik matahari ketika musim kemarau berkepanjangan yang menjadi pemicu kebakaran ini. Sedikitnya 2 hektare lahan yang tertimbun sampah terbakar sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Namun ini bukan pertama kalinya TPA sumum terbakar. Pada bulan September tahun 2019 juga pernah mengalami kebakaran yang serupa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR merevitalisasi tempat pemprosesan akhir atau TPA regional Sarbagita Sumum yang melayani sampah yang berasal dari area dan pasar, Bandung, Gianyar, dan Tamanan. TPA sumum rata-rata saat ini daya tampungnya sudah hampir penuh. Revitalisasi sebagai peningkatan kapasitas tampung dan perbaikan infrastruktur pengolahan sampah agar kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Dari 32,4 hektare luas lahan TPA Sarbagita Sum yang direvitalisasi terbagi 22 hektare dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan dibuatnya teraseri, ditangkap gas metan yang ada, dialirkan lindinya, dan dilakukan penghijauan menjadi ruang terbuka hijau. Pembangunan dua sel sanitary landfill baru seluas 5 hektare dan pematangan lahan seluas 5 hektare untuk lokasi PLTSR. Pembangunan dua sel baru dengan teknologi sanitary landfill akan memperpanjang masa layanan TPA Sarbagita Sum hingga tahun 2024. Pengelolaan sampah di TPA Sum yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas kemungkinan akan memanfaatkan inserator yang rencananya beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Hingga saat ini, pembangunan inserator masih dilakukan studi kelayakan sehingga nilai investasi belum dapat dipastikan. Menurut dia, sudah ada sekitar 50 investor mengaku tertarik untuk menanamkan modal pada proyek pengelolaan sampah di TPA Sum tersebut. Penggunaan inserator ini pun mewajibkan adanya biaya layanan pengelolaan sampah atau tipping fee ke masyarakat. Marilah kita sebagai masyarakat juga ikut menjaga setiap lingkungan sekitar kita, terutama dalam penggunaan sampah plastik sehingga dapat mengurangi timbunan sampah plastik yang ada di Provinsi Bali. Terima kasih telah menonton!